Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kebenaran firman Tuhan Kita semakin hari harus berjalan dalam ketetapan Tuhan Dan tujuan satu dalam kehidupan kita yaitu menyenangkan hati Tuhan, gak ada yang lain Tuhan harus disenangkan dalam segala hal dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita katakan Tuhan harus dimuliakan, Tuhan harus dapati kita senang kalau kita ini melakukan segala sesuatu untuk kemulia namanya Banyak orang berpikir mencari, berusaha untuk ingin tahu masa depannya Bahkan senang sekali kalau dengerin khutbah tentang masa depan, berbicara tentang masa depan Apalagi dengan nubuatan-nubuatan, karena semua orang ingin tahu tentang masa depan Dan tidak ada orang yang tahu tentang masa depan Kalau dikirim tentang pelayanan, tentang ngomongin tentang masa depan Atau pelayanan kenabian yang berbicara tentang masa depan, dia hanya menyingkapkan sekilas saja Biasanya pelayanan kenabian menyingkapkan sekilas untuk orang lebih waspada Dikasih warning untuk semakin hari semakin takut akan Tuhan Tidak pernah ada orang yang tahu akan masa depan Satu jam ke depan pun kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi Dan hidup kita ditentukan, Tuhan Ditentukan hari ini untuk melakukan hal besar di masa yang akan datang Kita harus fokusnya ke depan, bukan fokusnya ke hari yang kemarin Hari yang kemarin sudah menjadi sia-sia, sudah tidak berguna lagi Tapi fokus kita adalah masa depan Banyak orang hidupnya tidak pernah mengalami kemenangan Hidupnya selalu melihat ke belakang Dan makanya tidak bisa maju ke depan untuk melihat hal besar yang Tuhan sediakan Karena apa? Selalu ditarik ke belakang untuk melihat hal yang di belakang yang pernah melukai, menyakitin Menggores hidupnya, penderitaan yang pernah dialami segala macam Sehingga susah sekali melihat ke depan Hari ini banyak orang Kristen suka Pengen tahu tentang hal-hal yang ke depan Padahal tidak pernah ada Dengar ini baik-baik Hidup kita ini, masa depan kita ini tidak ditentukan oleh perkataan orang Hidup kita tidak pernah ditentukan oleh perkataannya hamba Tuhan Dengar baik-baik Masa depan kita tidak pernah ditentukan oleh perkataan seorang hamba Tuhan Siapapun nama Masa depan kita tidak pernah ditentukan oleh perkataan orang lain Hidup kita dan masa depan kita ditentukan oleh firman Tuhan Janji Tuhan terhadap diri kita Masing-masing setiap orang berbeda Sesuai dengan ketetapan Tuhan Tapi banyak orang hidupnya seakan-akan dipengaruhi oleh perkataan orang lain Sehingga kepikiran dengan perkataan orang lain Semua perkataan dari mulut orang yang tidak sesuai kebenaran harus dipatahkan, dibatalkan dalam nama Yesus Jangan diterima Orang ngomong jelek kamu terima Orang ngomong negatif kamu terima Ujungnya apa? Kita dipengaruhi pikiran, perkataan kita juga dipengaruhi oleh perkataan orang lain Harusnya pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan Sehingga hari demi hari hidup kita semakin memiliki keteguhan Kita teguh, kita kuat, kita kokoh Kita tidak khawatir, kita tidak bimbang Itu karena apa? Kita pegang janji Tuhan Jangan pernah pegang kata orang Kata orang itu selalu mencela-mencela, mulutnya tidak bisa dipercaya Apalagi hamba Tuhan Tidak semua hamba Tuhan, mulutnya bisa dipercaya pada kenyataannya Kita mesti pegang apa kata Tuhan dalam kehidupan kita Kalau kita pegang apa kata Tuhan Kita akan pasti dijamin masa depannya Makanya banyak semua pelayanan yang berbicara tentang kenabian, nubuatan Menyingkapkan masa depan itu orang itu demen Karena apa? Pengen tahu Dan Tuhan tidak pernah singkapkan Utuh seluruhnya itu tidak pernah Tuhan yang singkapkan Sebatas hari ini Itu pun juga tidak utuh Supaya apa? Hati kita itu nempel kepada Tuhan Hati kita itu berjalan berpaut pada kebenaran Makanya Semua perkataan yang nubuatinlah Yang mengatakanlah, yang mendoakan hal buruk, hal jelek Tentang masa depanmu Kamu mesti tolak dalam nama Yesus Ditolak Karena tidak sesuai dengan kebenaran Kebenaran firman Tuhan Kalau yang baik diterima Kalau yang buruk mesti tolak Jangan mau diikat dengan perkataan orang Karena orang itu asal ngomong Orang kan ngomong gratis hari ini Tidak bayar kan ngomong Ngomong itu cuma-cuma sih Tergantung Ngomongnya Hari ini kan ngomong gratis Semua orang bisa bebas ngomong Tapi belum tentu apa yang dikatakan Apa yang diomong itu berkenan di hadapan Tuhan Nah bagian kita Adalah Menyaring semua perkataan yang buruk itu Semua telinga kita ini harus Harus peka Ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Atau tidak Kalau buruk ya jangan diterima Kalau yang jelek ya jangan diterima Ditolak di dalam nama Yesus Kalau enggak perkataan itu mengikat Karena setiap perkataan Yang dilepaskan Itu bisa mengikat seseorang Karena perkataan tersebut Memiliki kuasa dan otoritas Kita yang ngerti kebenaran Kalau tidak sesuai kebenaran Harus kita tolak dalam nama Yesus Supaya hidup kita enggak terikat Ada orang yang meramalkan Tentang masa depannya begini-begini Kalau buruk tolak dalam nama Yesus Itu bukan dari Tuhan Tuhan yang jelas Memiliki rancangan yang Damai sejahtera Penuh pengharapan Baik ibu meski baca itu Di ulangan fasal yang ke-28 Ibu baca di Yeremia 29 Naiti yang ke-11 Dijelaskan Ibu baca di ulangan fasal yang ke-28 Semuanya jelas tertulis kok Tuhan berikan masa depan Yang penuh pengharapan Tuhan punya rencana-rencana besar Yang akan dikenami dalam kehidupan kita Enggak perlu khawatir Enggak perlu stres Enggak perlu panik Loh kita selama ini itu stres Panik Karena dengar perkataan negatif orang lain Baik ibu dengar beritanya Berita busuk gitu Berita yang busuk Yang mau dari manapun juga Dari media sosial Dari televisi Kalau berita busuk itu Bapak ibu terima Bapak ibu akan kepikiran loh Karena itu punya kuasa Setiap berita Setiap perkataan orang Itu memiliki otoritas dan kuasa Tergantung nih Kuasanya dari mana Ada kuasa dari si jahat Untuk menyebarkan ketakutan dan kekhawatiran Atau kuasa yang menyebarkan Damai si jahat dan kabar baik Yang datangnya dari surga Kita meski peka Karena gak ada orang yang pernah tahu Masa depan Tapi setan akan tangkap perkataan orang Itu yang bikin Perkataan orang yang buruk Ditangkep Dan disebarkan Tujuan itu membuat orang itu Khawatir dan takut Nyatanya Setiap berita busuk Itu selalu mempengaruhi Ada seorang Beritanya akan ada demo Akan ada ini Segara kerusuhan Semua kota langsung sepi Karena apa? Dipengaruhi Karena ada otoritas Dan perkataan Ini Kita meski tahu persis ini Jangan Mau denger Hal yang buruk Ini saya sudah beberapa Kali ini Gak mau dengerin Berita-berita buruk Bahkan berita yang terjadi di Televisi pun Ini saya males nonton Saya mau isi Pikiran saya Dengan pikiran yang baik Pikiran firman Tuhan Pikiran tentang yang jernih Pemikirkan tentang Hal yang besar Hal yang Tuhan mau Bukan berarti Saya kuper tentang berita Saya tetap Tetap belajar Tapi saya menyaring Semua berita yang busuk Saya gak mau denger Bahkan kata-kata busuk Dari orang lain pun Saya gak mau denger Bahkan komentar busuk Dari netizen pun Saya gak mau denger Kadang saya malah hapus Buat apa? Perkataan buruk Orang kan bebas berbicara Mau berbicara baik Mau berbicara jelek Kalau berbicara baik It's okay Membangun Tapi kalau berbicara buruk Ya harus dibuang Buat apa? Bisa saja itu mulutnya Dipakai setan Untuk ngomong Untuk menjatuhkan Merendahkan Kita meski peka ini Jangan sampai Kita ini terjebak Dengan perkataan orang Sehingga kita kepikiran terus Karena kebanyakan kita itu Kepikiran Stress Panik Kacau Marah Emosi Dan lain sebagainya Karena kita mikirin Perkataan orang Yang jelek-jelek Saya belajar nih Berapa Minggu terakhir ini Saya belajar Untuk membuang Semua perkataan busuk Dari orang lain Saya lebih peka Lebih tajam Saya harus bisa membedakan nih Kalau perkataannya buruk Saya buang Jauh-jauh Buat apa? Sampah itu Akan mengotorin manusia saya Mengotorin jiwa saya Mengotorin manusia roh saya Saya mau terima sesuatu yang baik Karena yang baik itu datangnya dari Tuhan Baik ibu Hidup kita Masa depan kita Ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan Yang membuat Masa depan kita itu penuh pengharapan Cerah Karena kita ini percaya Akan namanya kebenaran firman Tuhan Tidak ada orang yang tahu Masa depannya itu seperti apa Detail masa depan Seseorang Tidak akan ada pernah tahu Sekalipun itu orang Pekanya luar biasa Sama Tuhan Ngerti Tuhan Dekat Tuhan Memiliki karunia Kenabian sekalipun Tidak akan pernah tahu Toh kalau ada orang punya karunia Saya bilang di awal tadi Hanya menyingkapkan Sekilas Biasanya untuk warning Untuk peringatan Kalau akan terjadi ini Makanya kita perlu doa Perlu berpuasa Perlu berjaga-jaga dan lain sebagainya Sekarang buka di Kitab Mas Murfasal Yang ke Seratus Sembilan belas Mulai at yang ke Seratus lima Firmanmu itu pelita Bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Jadi firman Tuhan Itu adalah pelita Bagi kaki kita Dan terang bagi jalan kita Di dalam perjanjian lama Itu tidak ada lampu senter Tidak ada flash Light Tidak ada Listrik Adanya hanya pelita Dan itu pun pelita Ditaruh kecil Kalau orang zaman dahulu Kakinya Di sepatunya Atau di sandalnya Itu di ujungnya Dikasih pelita Supaya terlihat Dan pelita itu Hanya menerangi Selangkah ke depan Doang Berikutnya Melangkah lagi Pelan-pelan Pelan-pelan Supaya tidak terantuk batu Atau Nabrak Makanya dikasih pelita Makanya ayat ini Ngomongi firmanmu itu pelita Bagi kakiku Makanya setiap hari Kita itu meski Ngerti kebenaran firman Kita meski Merenungkan firman Kita meski Makan firman Segala sesuatu yang Bukan sesuai dengan Kebenaran firman Kita meski tolak Pikiran orang Perkataan orang Ecekan orang Makian orang Semua ide Orang yang Tidak sesuai dengan Kebenaran firman Tuhan Kita meski tolak Kita bisa tolak Kalau kita ngerti firman Tuhan Bagaimana kita bisa Menolak batasannya Seperti apa Kalau kita gak ngerti firman Tuhan Makanya kita perlu Merenungkan Kitab Taurat Ini siang Dan malam Kata kitab Masmur Firmanmu adalah Pelita bagi Kakiku Hanya diterangin Selangkah Gak ada yang tahu Masa depan orang itu Seperti apa Masa depan saya Kedepannya Seperti apa Saya tidak pernah tahu Masa depan nih Bapak ibu Kedepannya Seminggu ke depan Seperti apa Tidak akan pernah tahu Tuhan yang singkapkan Sekilas Selangkah Selanjutnya Kita akan berjalan Bersama Tuhan Kita step by step Berjalan bersama Tuhan Gantung Sepenuhnya kepada Tuhan Tuhan yang singkapkan Selangkah Baru Selangkah berikutnya Kita perlu bergantung Sementara Tuhan Kita gak bisa pakai Cara kita sendiri Makanya kita itu Perlu memiliki Hubungan Dengan Tuhan Supaya setiap Langkah hidup kita Keputusan kita Sikap yang kita ambil Itu sesuai dengan Kebenaran Akan Firman Tuhan Supaya hidup kita Gak ngaco Hidup kita gak ngawur Sekarang buka di Filipi Fasal yang pertama Ayat yang ke enam Akan hal ini Aku yakin Sepenuhnya Yaitu Ia yang memulai Pekerjaan yang baik Di antara kamu Ia akan meneruskan Sampai pada akhirnya Pada hari Kristus Yesus Percaya Orang Kristus itu Percayanya bukan karena Melihat Tapi percaya Hidupnya bukan karena Melihat Hidupnya karena Percaya Dia percaya Lakukan Baru terjadi Mujizat Filipi 4 ini Filipi berasal pertama Ayat yang ke enam Akan hal ini Aku yakin Sepuluhnya Yaitu Ia yang memulai Pekerjaan yang baik Di antara kamu Aku akan meneruskan Sampai pada Akhirnya Pada hari Kristus Yesus Kita percaya Kita percaya Bahwa Tuhan Kalau sudah memulai Satu langkah Kita bersama Dia Kita langkah Pertama bersama Berjalan bersama Tuhan Maka seribu langkah pun Tuhan akan Bantu kita Tuhan akan Tuntun kita Dan Tuhan akan Menyelesaikannya Sekali kita mulai Melangkah bersama Tuhan Ribuan langkah Ke depan lagi Tuhan akan Sertai Tuhan akan Proteksi Tuhan akan Lindungin Sekali kita Memulai Sesuatu Pekerjaan bersama Tuhan Tuhan akan Selesaikan Kalau kita ini Bergantung Sepenuhnya Kepada Tuhan Tapi pada dasarnya Kita coba Pakai cara kita sendiri Pikiran kita sendiri Mau kita sendiri Padahal Tuhan Sudah tentukan Jalan kita itu Mengikuti jalannya Dia Hati kita Makanya perlu Nempel kepada Tuhan Harus Nempel kepada Tuhan Harus Memiliki Kedekatan Hubungan Pribadi dengan Tuhan Di Masmur 119 Ayat 97 Mulai Betapa Kucintai Tauratmu Aku Merenungkannya Sepanjang Hari Ini kita Mesti tahu Kita merenungkan Taurat Tuhan Kebenaran Firman Tuhan Itu sepanjang Hari Supaya pikiran kita Tidak ngawur Pikiran kita Tidak sembrono Pikiran kita Tidak liar Kita taklukkan Kepada Firman Tuhan Kalau kita Tidak ngerti Firman Tuhan Kita musah Disesatkan oleh Orang lain Orang ngomong A kita ikutin A padahal Tidak ada dasarnya Tidak ada kebenaran Firman Tuhan Diikutin Akhirnya kita Mudah tersesat Orang yang tersesat adalah Orang yang gak ngerti Kebenaran Gak ngerti Firman Gak ngerti dasarnya Apa Sesuai apa yang Tuhan mau Apa tidak Jadi mudah disesatkan Makanya kita perlu Selidikin kebenaran Firman itu Kalau perlu kita Renungkan Pikiran kita Yang ngawur Pikiran kita Yang ngacok Pikiran kita Yang sembarangan Kita taklukkan Kepada Firman Baik ibu Kalau kita ngerti Kebenaran Alkitab ngomong Ampuni musuhmu Berkati mereka Kita lakukan The simple Sesimpel itu Tapi Kalau kita gak ngerti Kebenaran Kita akan bela diri kita Kita jalan Mau kita sendiri Kebenaran yang kita ketahui Kata kitab Yohanes Kebenaran itu Akan memperdekakan kita Dari semua Budak Berbelenggu Kebodohan Dan kesalahan Makanya kita Mesti ngerti Kebenaran itu Yang kita perlu Renungin setiap hari Saya bersyukur Bapak ibu Mau mendengarkan Apa yang saya sampaikan Ini Semakin mendengarkan Apa yang saya sampaikan Semakin disingkapkan Kebenaran Sehingga tingkahmu Sikapmu Langkahmu Keputusanmu Akan sesuai dengan Apa yang Tuhan Mau Saya percaya hidupmu Masa depanmu Akan dipakai Tuhan Luar biasa Berjalan dalam ketetapan Tuhan Kita harus nempelnya Kepada Tuhan Karena kita gak pernah tahu Masa depan kita itu Seperti apa Makanya perlu Kita ngerti firman Kita renungkan Supaya Hidup kita itu Jauh lebih bijaksana Nah di ayat yang 98 Perintahmu membuat Aku lebih bijaksana Daripada musuh-musuhku Sebab selamanya Itu ada pada aku Dengarkan baik-baik Kalau kita ini Merenungkan firman Tuhan Kita bergaul Dengan firman setiap hari Tuhan akan memberikan Kita hikmat Pengertian Dan kebijaksanaan Makanya Kalau kita ini Lebih pintar Daripada musuh-musuh kita Setelah tegi musuh Itu kita bisa kalahkan Dan bisa hancurkan Tapi kalau musuh kita Lebih pintar Kita akan dijebak terus Disaret terus Dijatuhkan terus Tahu gak musuh-musuh kita Itu siapa? Iblis Peperangan kita Musuh kita Bukan yang ada darah Dan dagingnya Kata kita Pefesus Musuh kita adalah Penghulu-penghulu Jadi udara Setan-setan Dan roh-roh teritorial Yang kita harus sikat Kita habisin Kalau mereka lebih pintar Dari kita Kita akan ditipu Karena mereka punya strategi Makanya jadi orang Kristen Harus pintar ngerti firman Harus ngerti firman Saya berdua orang yang rajin Mendengarkan firman Yang saya sampaikan Semakin hari Semakin pintar Kamu bisa pakai firman Ngerti pakai ayat yang mana Pakai pasal yang mana Kaktu ngadepin masalah Sehingga tidak babak belur terus Harus dewasa Di dalam Kristus Ketika kamu dewasa Kamu gak ngerengek-ngerengek Minta Konseling sama pendeta Kamu justru akan Konselingin orang Kita harus lebih pintar Dari pekerjaan-pekerjaan setan Dari strategi-strategi setan Sehingga kita Tidak mudah disesatkan Orang Kristen yang gak pintar Gak ngerti kebenaran Oh ngomong apa Diikutin Ngomong apa Diikutin Padahal gak sesuai firman Kalau orang ngomong Gak sesuai firman Ya jangan diikutin Nanti kalau kamu ikutin Kamu sesat Kalau kamu sesat Kamu gak bisa menyenangkan Hati Tuhan Itu penting Kita itu perlu Menaklukkan Pikiran kita Kemauan kita Genda kita Itu kepada firman Supaya kita memperoleh Hidup yang lebih bijaksana Meliki hikmat Seteratek itu Mengalahkan para musuh kita Dan Kita semakin hari Semakin Dipertajam Ayat 99 Aku lebih berakal budi Daripada semua pengajarku Artinya ada hikmat Pengertian Gak mungkin Kalau orang Kristen Itu jadi bodoh Selama ini banyak orang Kristen Bodoh kenapa Coba Karena gak mau belajar Males baca buku Males Selidikin firman Maunya dicekokin firman Terus Minggu ke gereja Dengerin khutbah 45 menit Kalau kelamaan sedikit Protes kepada pendetanya Gereja kok lama banget Khutbahnya kok lama banget Terus kamu pengen ngerti firman Itu dari mana Kalau kerjaannya protes Ngerutu ngomel Pendeta khutbah Dikritik orangnya Khutbahnya kok lama Orangnya kok kayak begitu Ngomongnya kok seperti itu Kamu mau belajar atau apa Makanya gak heran Orang-orang yang bersebut Model Kristen yang seperti itu Tidak mengalami Hikmat pengertian Pengetahuan Bukan tambah pinter Malah tambah bodoh Mas Mur 119 Ayat yang ke 99 Ngomong begini Aku lebih berakal budi Dari semua pengajarku Artinya ini lebih pinter loh ini Kenapa lebih pinter? Dia ngerti kebenaran firman Tuhan Dia memiliki hubungan dekat dengan Tuhan Dia bergaul dengan Tuhan Kalau kita ini Mau memiliki hikmat pengertian Pengetahuan Ya kita nempel sama Tuhan Kita belajar Kita seledikin firman Kita bergaul dengan roh kudus setiap hari Sebab peringatan-peringatanmu Kurenungkan Kalau kita merenungkan peringatan Tuhan Hidup kita akan semakin hati-hati Hidup kita gak semakin sembrono Kenapa sih kok hidup kita bisa sembrono? Keputusan yang kita ambil semau kita sendiri Karena kita gak ngerti Manernya Batasannya itu loh seperti apa Batasan yang harus kita ambil Kalau ini di area abu-abu ya jangan dilakukan Jangan diambil keputusannya Kita bilang Ya ya dia Tidak ya tidak Dosa ya dosa Tidak ya tidak Sehingga kehidupan kita semakin hari Semakin jelas Kita memiliki batas kebenaran yang sejati Kita harus lakukan firman Tuhan Tanpa kompromi Orang seperti ini Ngerti Mikir Keputusannya Harus ditimbang Atas dasar kebenaran firman Tuhan Makanya penuh hikmat Pengertian dan pengetahuan Kalau bapak ibu males Baca buku Males Baca alkitab Males Dengerin kod bales Semua belajar mengerti apa Tidak heran hidupnya Digagain musuh terus Ditipu setan terus Kita harus lebih pinter hari ini Kita mengerti hikmat Pengertian Pengetahuan Sehingga kita memiliki Kepandian lebih di atas rata-rata Yang keseratus Aku lebih mengerti Daripada orang-orang tua Sebab menggang Pentitah-titahmu Ya puji Tuhan Saya percaya Orang pinter itu Tidak harus nunggu tua kok Anak-anak muda sekarang Banyak yang pinter Yang smart sekali Yang lihai Yang jago sekali Kenapa? Mereka mau belajar Mereka mau nyelidikin Dia mau Mengasah pikirannya Terus Semakin hari Semakin diberikan hikmat Semakin diberi pengertian Makanya anak-anak muda sekarang Lebih pinter Orang yang tuanya Sudah males belajar Kalau kita ini Males belajar Sekalipun umur kita Saya sudah umur 47 Baik ibu umurnya berapa Kalau masih muda Harus belajar lebih giat lagi Kalau yang tua juga Tidak boleh males Supaya tidak ketinggalan zaman Karena Kalau kita ketinggalan zaman Kita tidak bisa Mengikuti teknologi yang ada Ya kita bingung Sekarang-sekarang Mau dagang Mau bisnis Mau beli makan Mau jualan Bisa lewat handphone Kok semua Bisa lakukan kok Tapi banyak orang Tidak mau belajar Kalau tidak mau belajar Ya ketinggalan zaman Aku sudah segini Aku tidak mau belajar lagi Aku sudah tua Kamu mau jadi apa? Kita harus jadi orang yang berbeda Jadi orang Kristen itu harus Mau belajar kebenaran firman Tuhan Saya itu bersyukur Saya dari muda suka baca buku Dan sampai hari ini Buku saya ratusan Bahkan ribuan buku saya Belajar dari banyak hamba-hamba Tuhan yang hebat Hamba-hamba Tuhan yang sukses Hamba-hamba Tuhan yang di bidangnya itu sukses dan berhasil Saya pelajarin sama mereka Saya ingin ngerti Saya ingin tahu Sama orang-orang yang lebih sukses dan belajar Yang lebih berhasil Kalau kita ini males Tidak heran hidupmu tidak jadi apa-apa Dan tidak pernah kemana-mana Dari tahun ke tahun Terus seperti itu Paling-paling hebat Lebih hebat lagi Ngoceh Ngeruto Ngeluh Ngomel Marah-marah Nyalain orang lain Ujung-ujungnya nyalain Tuhan Terus hidupnya pingin berkenan di hadapan Tuhan Terus ngeklaim dirinya masuk surga Surga yang mana dulu dong Sekarang ayat yang ke 101 Terhadap Segala jalan kejahatan Aku menahan kakiku Supaya aku pergang pada firmanmu Ini orang dong Orang kalau ngerti kebenaran itu Dia hati-hati Dia tidak mau ngambil keputusan sembarangan dan sembrono Dia tahu persis Ini kalau aku ambil ini Keputusan yang aku ambil hari ini Kalau ini aku ngotot lakukan Tuhan tidak berkenan Ujungnya aku sendiri akan bermasalah Dia tahu persis Dia ngerti bagaimana caranya Tuhan bekerja Batasannya seperti apa Sehingga dia tidak mau melakukan kejahatan yang sembrono Orang-orang yang takut akan Tuhan Harusnya lebih hati-hati bersikap Mau ngomong sembarangan pun nanti tidak mau Karena takut menyakitkan hati Tuhan Mau bersikap Mau keputusannya diambil Hati-hati sekali yang diperhitungkan untuk menyenangkan Tuhan Tidak sembrono nih orang-orang seperti Harusnya kita semua ini memiliki sikap hati yang seperti ini Terhadap segala jalan kejahatan Aku menahan kakiku Tapi banyak hari ini orang Lost control Mulutnya lost Kalau ngomong sembarangan Tidak tersaring Ngomong sama orang lain Ngomong sama pendetanya Ngomong sama gembalanya Ngomong sama anaknya Ngomong sama suaminya Ngomong sama istrinya Lost Tidak pernah dikontrol dan dikendalikan Sembarangan aja Tidak bisa nahan Untuk ngeram Untuk tidak berbicara sembrono Segala sesuatu yang tidak berkenan dihadapan Tuhan Yang nyakitin Yang merendahkan orang ini Tidak perlu diomongin Apalagi menjelekkan Menyerang orang lain Itu bukan berkenan dihadapan Tuhan Kita harus tahan itu Terhadap segala jalan kejahatan Aku menahan kakiku Supaya tidak berjalan melangkah melakukannya Tapi pada kenyataannya Malah melakukannya Ya perlu bertobat dan balik kepada Tuhan Supaya aku berpegang pada firmanmu Tetap batasannya adalah firman Tuhan Segala sesuatu yang kita ambil Yang kita lakukan yang tidak sesuai firman Tuhan Jangan dilakukan Itu adalah dosa Yang sesuai firman Tuhan Lakukan kerjakan Lebih giat lagi Supaya Tuhan disenangkan Dan nama Tuhan dipermuliakan Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu Sebab engkau lah yang mengajar aku Bapak Ibu Kalau kita ini mengerti kebenaran Hidup kita itu Segala sesuatu Dasarnya kepada firman Tuhan Segala tindakan Sikap Ucapan kita ini Kalau tidak sesuai firman Kita tidak akan melakukan Dan kita tidak mau ambil jalan menyimpang Hal yang konyol Hal yang bodoh Hal yang tidak berkenan dihadapan Tuhan Itu kita tidak mau lakukan Toh Kalau diagingmu begitu ngotok melakukannya Tiba-tiba Rokudus akan templak Dan cepat balik kepada Tuhan Kalau hati kita itu nempel kepada Tuhan Itu hebatnya Yang 103 Betapa manisnya janjimu itu Betapa manisnya janjimu itu Bagi langit-langitku Lebih daripada madu bagi mulutku Aku beroleh pengertian Daripada titah-titahmu Itulah sebabnya aku benci Segala jalan dusta Hidupnya Dikontrol Dikendalikan Didedikasikan Untuk menyenangkan Tuhan Dia percaya pada janji Tuhan Perkataan Tuhan Ada di dalam mulutnya Kalau perkataan Tuhan Dalam mulutnya Setiap hari direnungkan Dipikirkan Pasti manifestasi dari mulutnya Juga kebenaran firman Tuhan 105 Firmanmu adalah Firmanmu itu adalah Firmanmu itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Aku telah bersumpah Aku akan menapatinya Untuk berpegang pada Hukum-hukummu yang adil Aku sangat tertindas Ya Tuhan hidupkanlah aku Sesuai dengan kebenaran firmanmu Kalau hari ini Kita menghadapi masalah Tekanan, impitan, persoalan Problem yang ruwet Yang kacau sekalipun Kalau kita berpegang pada janji Tuhan Tuhan sendiri Yang akan Melakukan pembelaan Akan bikin trop Bayangin Bapak Ibu Kalau kita ini ngerti firman seperti ini Kita berjalan seperti apa yang Tuhan Mana mungkin Mana mungkin Hidup kita ini akan kacau Dan sembarangan Dan sembrono Kita akan pegang janji Tuhan Ayat yang 130 Bila tersingkap firmanmu Memberi terang Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh Harusnya kalau Seorang yang rajin Belajar kebenaran firman Tuhan Tidak lagi bodoh Tapi memiliki hikmat Pengertian dan pengetahuan Yang datangnya daripada Tuhan sendiri Ayat yang 147 Pagi-pagi buta aku bangun Dan berterak minta tolong Aku berharap Kepada firmanmu Pengharapannya pada firman Tuhan Bukan pada pendeta Bukan pada orang lain Bukan pada uangnya Semuanya akan menjadi sia-sia Tapi pengharapan kita Kita serahkan di tangan Tuhan Tuhan sendiri akan proteksi Tuhan sendiri akan jagai Tuhan sendiri akan lindungi Tuhan sendiri akan buat mujizat Hal yang ajaib Yang dasyat dalam kehidupan kita Harusnya hati kita itu setiap hari Nempel ke Tuhan itu seperti itu Kalau tidak Kita akan menyimpang Karena kita tidak tahu batasannya Banyak orang Kristen Ngaku Kristen Tidak mengerti kebenaran firman Tuhan Sehingga hidupnya jalan sendiri Maunya sendiri Terus berharap Tuhan berkenan Dan mati masuk surga Sekarang buka di Amsal Fasal yang ke-30 Ayat yang ke-5 Sebab firman adalah Sebab firman Allah adalah murni Dan perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya Ada proteksi Kalau orang kita dekat firman Kita tahu persis Apa yang Tuhan kerjakan Apa yang Tuhan lakukan Di masa yang depan Di masa yang akan datang atas kehidupan kita Kita datang kepada Tuhan Kita nyembah Tuhan Kita renungkan firman Tuhan akan bikin proteksi jajah-jajah kita Tidak mungkin Tuhan akan biarkan Orang yang merenungkan janjinya Orang yang menerungkan perkataan Tuhan Pasti Tuhan akan lakukan sesuatu Di Amsal 23.18 Karena masa depan sungguh ada Dan harapanmu tidak akan pernah hilang Orang itu kalau menempel hatinya kepada Tuhan Akan ada masa depan Hari ini hidupmu kacau Hidupmu berantakan Hidupmu rusak Karena keputusan yang salah di masa lalu Tuhan sanggup pulihkan Tuhan mau pulihkan Keharusahaan ini diambil keputusan hidup Dalam kebenaran firman Tuhan Kita itu meski dengar Tuhan berbicara setiap hari Lewat remah Makanya kita perlu ngerti firman Tuhan Kadang itu firman yang kita renungin Firman yang kita perkatakan Firman yang kita baca setiap hari Tiba-tiba firman itu Tersimpan di dalam batin Ketika Tuhan ngomong Itu jadi remah Baik ibu Semua tokoh di Alkitab Dari Adam Sampai Musa Abraham Joshua Samuel Rasul Paklus Semua hamba-baba Tuhan yang Ngetop Yang hebat Ditulis di Alkitab Dia selalu dengar suara Tuhan Hari ini bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan Firmannya ada di Alkitab kok Kita baca Kita renungkan Suatu hari firman itu akan muncul BAM Jadi remah Waktu kamu hadapi masalah Kamu tahu persis Jalan Tuhan apa Janji Tuhan apa Tuhan tinggal mudah sekali Bikin beriktur dan terobosan Bagaimana Tuhan Mau ngomong sama hidupmu Kamu gak merenungkan firman Tuhan Bagaimana mungkin pikiranmu Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Kalau kita ada males baca firman Tuhan Kita harus Ngerti kebenaran ini Penting ini dasarnya ini Permulaan itu Hidup takut akan Tuhan ini Ini perlumahan itu Diberkatin Tuhan Itu dipulihkan Tuhan Meski ngerti firman Kita Harus bergantung kepada Kebenaran firman Tuhan Bukan kepada yang lain Yang akan menuntun kita Yang akan mengarahkan Perjalanan kita Seperti apa yang Tuhan mau Orang yang gak ngerti firman Tuhan Batasannya seperti apa Yang Tuhan Suka Yang Tuhan gak suka apa Yang Tuhan suka apa Apa yang harus kita lakukan Apa yang kita perbuat Kita gak pernah tahu Kalau kita gak pernah menyelidiki Kita gak akan pernah mengerti Kalau kita gak pernah merenungkannya Makanya dibutuhkan orang yang memiliki Kehausan Kelaparan akan Tuhan Kalau orang ngerti firman itu Mau orang ngomong jelek Mau rendahkan Mau fitnah Mau tuduh Dia relax Tenang Enjoy bersama Tuhan Dia tahu kok yang dipegang janji Tuhan Tapi kalau orang gak ngerti Kebenaran firman Tuhan Orang ngomong apa Diikutin Ngomong apa Diikutin Malah sakit hati Karena kita gak bisa rem mulut orang Yang kita bisa rem adalah Mulut kita sendiri Yang bisa kita atur adalah Hati kita sendiri Mana bisa kita ngatur Hatinya orang Mulutnya orang Sikapnya orang Kita gak bisa ngatur mereka Kata demi kata Tapi kita bisa Jagain hati kita sendiri Kita proteksi Kita lindungin Kita renungkan firman Tuhan Semua yang buruk Semua yang jelek Tolak Tapi yang baik terima Karena yang buruk Yang jelek itu Datangnya bukan daripada Tuhan Datangnya dari iblis itu Mencuri Damai Zateramu Sukacitamu Karena dari sananya Ditukang tipu Dari sananya Ditukang bikin kacau Dan berantakan Supaya hati kita Berantakan dan kacau Gak dekat sama Tuhan lagi Gak bisa konsentrasi sama Tuhan Makanya difokuskan Ditaklukkan sempurna Kepada firman Apapun yang kita kerjakan Apapun yang kita lakukan Harus berdasar Kepada firman Tuhan Berdasar kepada kebenaran Gak bisa Dikompromikan lagi Baru hidup kita Semakin hari Semakin didapati Menyenangkan hati tua Karena radikal Dengan Tuhan Kalau dosa ya dosa Kalau salah ya salah Gak ada Kristen Coba abu-abu Kaki satu di Tuhan Kaki satu lagi Dosa Kaki satu lagi Gaya hidup Seperti anak-anak Tuhan Satu lagi gaya hidup Seperti orang dunia Kamu jadi bunglon Hidupmu gak akan Mengalami kemenangan Coba Selama hari ini Jukoreksi sampai Kedalaman batin kita Semua Kegagalan Kehancuran Kebodohan Yang kita lakukan Dosa yang kita lakukan Karena kita seringkali Gak ngerti kebenaran Dan kita gak merenungkan kebenaran Sehingga kebenaran itu kita anggap sepele Kita anggap Murahan Tapi orang yang menghargain firman Menghargain kebenaran Mencintai Tuhan Dengan sungguh-sungguh Mencintai Dan mengasih Tuhan Lebih dari apapun juga Dia akan semakin hati-hati Karena dia gak mau menyakitin Orang yang dikasih Pribadi yang cintai Dikasihinya Kalau kita mencintai Tuhan Kita akan menyakitin Enggak Tidak Makalan mungkin Mau menyakitin Tuhan Kalau kita mencintai firman Tuhan Kita gak mungkin Ambil keputusan Yang melanggar kebenaran firman Tuhan Firman itu akan Bekerja Menemplak terus kok Harusnya kehidupan kita Semakin hari Semakin berkenan di hadapan Tuhan Semakin hari Semakin menyenangkan hati Tuhan Bukan sembarangan Bukan sembrono Bukan kaco Bukan acak-acakan Bukan ngaur Mau kita sendiri Hidup kita Hari ini bukan untuk diri kita sendiri Hidup kita itu untuk Tuhan Untuk menyenangkan hati Tuhan Bukan saka harapmu dewe Mau lakuin apa Sembarangan aja Terus kamu berharap dipakai Tuhan Kamu berharap diperkenan di hadapan Tuhan Lebih parahnya lagi Kamu merasa mati masuk Kerajaan Allah Lah kamu itu siapa Kok maumu sendiri Setelah kita lahir baru Kita harus menyerahkan sepenuhnya Hak kita ini di hadapan Tuhan Jangan tuntut Kewajiban terus Tuhan harus begini Tuhan harus beginilah Kamu siapa mau nuntut Tuhan Kita harus Merendahkan Kita hormatin Kita respek Dengan semua Ketetapan Tuhan Dan kita lakukan yang Terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan Bukan mau kita sendiri Baik ibu Jangan menyambut jadi orang yang bodoh Jangan menjadi orang yang Mau ditipu setan Seringkali orang ditipu setan Karena gak ngerti kebenaran Orang gak ngerti kebenaran Mudah disesatkan Berkali-kali Orang mudah disesatkan Karena gak pinter Yang nyesatin lebih pinter Kalau musuh kita itu lebih pinter dari kita Setan lebih pinter dari kita Hidupmu akan bapak belu rancur-rancuran terus Kacau dan berantakan Kita harus lebih pinter dari setan Karena setan dari mulanya Ngerti firman Orang Tuhan berfirman dia ada disana Lucifer Dia pun canggih dan strategi Tapi kita Harus lebih pinter dari dia Kita harus lebih berkuasa Dari setan Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mewarisi Semua perkara-perkara surgawi Semakin kita ngerti firman Semakin kita bergaul dengan Tuhan Kita memiliki ketajaman Kedalaman dengan Tuhan Kita semakin mengasihi Tuhan Hidup kita Tidak mau ditipu daya oleh pekerjaan setan Tipu daya oleh perkataan orang lain Tipu daya oleh adat istiadat Tipu daya dengan Dongeng Hidup kita harus Bergantung sepenuhnya pada firman Ditentukan oleh firman Tuhan Berjalan dalam firman Tuhan Hari ini Kalau kau pegang ini Tuhan menyediakan masa depan atas hidupmu loh Tuhan Kalau kau ngerti perjanjian kita Dengan Tuhan Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjian itu Tuhan selalu setia Kalau Tuhan janji ngomong Menyertain kita sampai selama lain Menyertain Yang jadi masalahnya kita seringkali Tidak mau disertain Tuhan Kita jalan mau kita sendiri Keputusan yang kita ambil Untuk menyenangkan diri kita sendiri Kalau Tuhan mau berkati Janji berkati Perjanjian itu kekalah Badi itu selama kita Pasti diberkati Yang jadi masalahnya Seringkali kita itu Menolak berkat Tuhan Dalam kehidupan kita Seringkali kita menolak Pemulihan dalam kehidupan kita Bahkan kita menggagalkan Semua rencana Tuhan Ya ujungnya Pasti akan bawa belur Daripada bawa belur Mendingan kita balik sama Tuhan Menikmatin jalan sama Tuhan Amin Masa depanmu Ada di tangan Tuhan Semakin kamu berjalan Dalam kebenaran-kebenaran Firman Tuhan Semakin kita Merenungkan Firman Hidupin Firman Masa depan kita dijamin Penuh pengharapan Penuh sukacita Penuh gilang gemilang Penuh promosi Dan penuh peninggian Masa depan kita sungguh ada Tuhan bersiapkan Untuk perkara-perkara besar Mulai hari ini Jangan mau ditipu setan Kalau ingin tahu masa depanmu Masa depanmu ada di tangan Tuhan Dan masa depan yang penuh gilang gemilang Ada promosi Ada peninggian Ada breakthrough Ada kelimpahan Ada terobosan Kata-katamu akan didengar banyak orang Dan orang akan diberkati luar biasa Hidupmu akan menjadi dampak Memberkati banyak orang Itu janji Tuhan atas hidupmu Dimulai hari ini Kejar Tuhan Cari Tuhan Kenalin Tuhan Hidup dalam kebenaran Amin Saya berdoa Semua orang yang mendengarkan ini Semakin hari semakin mencintai Firman Merenungkannya Melakukannya Orang itu mau ngelakuin firman itu Tidak perlu sekolah Tinggi-tinggi Cukup kamu baca Renungkan Dapat terima Jalani Lakukan Kelar Kalau semua orang Untuk ngerti firman Harus sekolah tinggi Bagaimana dengan orang-orang di pedalaman Bagaimana dengan orang mbok-mbok Yang di kampung itu Bagaimana Orang-orang yang tidak sekolah Apakah dia harus sekolah tinggi Kan tidak perlu Kita itu sekolah tinggi Kita itu belajar tinggi Karena Tuhan Berikan kesempatan Mungkin Tuhan pakai Jadi pengajar Lebih bagus itu Tapi tidak harus kan Apakah harus Bawa-bawa di pedalaman Di kampung-kampung itu Terus sekolah Sampai S2 S3 Sampai master Sampai dokter Kan tidak perlu Cukup baca firman Ngerti dan lakukan Kelar Kamu itu mau melakukan apa Kalau tidak pernah membaca Kamu mau merenungkan apa Kalau kamu tidak merenungkan Kita harus merenungkan firman Siang dan malam Kita mengerti Kita diberi pengertian Kita lakukan Baru kita memiliki pengalaman Dengan Tuhan Setiap hari Hari ini Renungkan firman Perkatakan firman Dan lakukan Praktikan Hidup kita akan berkemenangan Orang ngomong jelek Orang ngomong buruk Orang berlakukan buruk Orang bersikap jahat sama kita Kalau kita mengerti kebenaran Kita lakukan tetap kebenaran Kalau orang lain tidak mau tobat Kita bertobat sendiri Kalau orang lain tidak mau hidup kudus Kita hidup kudus sendiri Kita lakukan bagian kita di hadapan Tuhan Baru hidup kita memberi dampak Jangan ribut dengan perkataan orang lain Jangan ribut dengan sikap orang lain Yang tidak melakukan firman Urusan mereka Bagian kita adalah melakukan firman Kadang seringkali kita coba jadi Tuhan Pak kasihan dia masuk neraka Masuk neraka itu tidak gandengan Masing-masing Kalau dia sudah mengerti kebenaran Mau melakukan dosa Selahkan Itu keputusannya dia sendiri Bagian kita melakukan firman Ngomong kebenaran It's done Selesai Sisanya kan Tuhan yang melakukannya Jangan paksa untuk orang bertobat Semakin kamu paksa orang berubah Kamu paksa orang lain bertobat Kamu yang sakit hati Buat apa Sia-sia Kita lakukan kebenaran Orang lain tidak mau lakukan kebenaran Kita lakukan kebenaran Sekalipun berdarah-darah Kita lakukan kebenaran Kita bayar harga dia dapat Amen Karena Tuhan mau Kita menjadi orang yang Menghidupin firman Memperkatakan firman Dan menikmatin firman Baru masa depan kita penuh pengharapan Tuhan disukakan Tuhan akan melimpahin Pengaruh dampak dan otoritas Untuk kemuliaan namanya Untuk pengagungan Raja di atas segala raja Amen Tutup matamu dan tutup alkitabmu Bawa dalam nama Yesus Terima kasih buat firmanmu Mataraikan firmanmu Dalam batin kami yang terdalam Sehingga menjadi orang yang Mencintai Tuhan Mengasihi Tuhan Karena hidup kami Ditentukan oleh perkataan Tuhan Bukan ditentukan oleh perkataan orang lain Bahwa kami dalam Dimensi Kedalaman dengan Tuhan Memiliki hubungan yang dalam Dengan Tuhan Memperdoa Setiap orang yang mendengarkan firman Diberkati dan dijama Tuhan Semua orang yang menghadapi masalah Keluarga dipulihkan Tuhan Dijama Tuhan Dipulihkan Dipersatukan kembali Bagi yang sakit Tidak mau berdoa Dalam nama Yesus Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadi langkot air Jadi langkot sehat Tuhan masih Berurusan dengan hidupmu Tuhan punya rencana besar Atas hidupmu Mulai hari ini Tuhan akan beracara Mulai hari ini Dalam nama Yesus Kami kembalikan segala hormat Pujian dan kemuliaan Buat raja kami yang maha mulia Dalam nama Yesus Amin And God bless you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati